Intro Insentif khusus ini sedang dirumuskan di dalam PP dan yang dalam 3 bulan ini akan selesai Salah satunya adalah kenaikan golongan atau pangkat lebih cepat dibanding mereka mengabdi di perkotaan Selamat datang di channel ASN Amawa Baru saja nomor presiden mengumumkan terkait dengan rekrutmen ASN di tahun 2024 Pertama, pemerintah memberikan kesempatan kepada lulusan-lulusan baru atau fresh graduate yang tahun ini sangat besar dibanding tahun-tahun sebelumnya seiring dengan beberapa tempat yang memang membutuhkan fresh graduate yaitu totalnya 690.822 formasi yang diumumkan dan ditetapkan oleh Bapak Presiden Tahun 2023 itu ada 28 ribuan sehingga ini dibanding tahun 2023 lebih tinggi 2390 persen Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan data bis BKN sebagaimana amanat undang-undang 20 tahun 2023 tentang ASN dimana tahun ini dilakukan rekrutmen untuk P3K sebanyak 1.611.722 formasi yang belum diangkat sebagai P3K Nah teman-teman sekalian lalu formasi sebesar itu untuk apa saja kami ingin sampaikan teman-teman sekalian lebih detilnya adalah yang pertama rinciannya sebagai berikut untuk kebutuhan instansi pusat saya ingin mulai dari agak awal kebijakan pengadaan calon ASN 2024 difokuskan pada pelayanan dasar nanti akan kami sampaikan di belakang yang totalnya 2.302.543 yang terdiri dari 690.822 itu adalah CPNS umum atau Fresh Graduate yang telah lama tidak dibuka untuk ini dan 1.605.694 ini untuk P3K ada pun rincian kebutuhan formasi yang tersebut sebagai berikut kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 429.183 formasi yang terbagi atas CPNS yaitu yang Fresh Graduate atau CPNS umum 207.247 itu untuk dosen sebanyak 15.460 formasi tenaga guru tenaga kesehatan dan tenaga teknis sebanyak 191.787 kemudian P3K sebanyak 221.136 untuk tenaga guru tenaga kesehatan dan tenaga teknis sedangkan kebutuhan instansi daerah lebih besar dibanding untuk instansi pusat kenapa? karena jumlah ASN kita di daerah itu lebih tinggi 70% dibanding ASN kita yang ada di pusat kebutuhan instansi daerah sebanyak 1.867.333 formasi yang terdiri atas CPNS yang Fresh Graduate atau CPNS umum sebanyak 483.575 formasi untuk tenaga teknis kemudian P3K sebanyak 1.383.758 yang terdiri dari ini yang paling besar memang untuk dua ini tenaga guru sebanyak 419.146 kemudian tenaga kesehatan sebanyak 417.196 dan tenaga teknis sebanyak 547.416 nah teman-teman sekalian yang saya hormati lalu bagaimana arah kebijakan terkait dengan rekrutmen ini kita ingin sampaikan pertama adalah fokus kepada pelayanan dasar yaitu tenaga guru dan tenaga kesehatan yang belum terpuluhinya kebutuhan pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan yang tersebar di seluruhnya termasuk di daerah-daerah pinggiran atau tiga tinggal kemudian seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di lintas pemerintahan sebagaimana amanat undang-undang nomor 20 2023 yang ini telah disepakati antara pemerintah dengan DPR yaitu Komisi 2 kemudian merekrut talenta-talenta baru khususnya fresh graduate melalui seksi CPNS talenta-talenta baru ini nanti sebagian adalah talenta digital dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang merantah di seluruh Indonesia dan juga untuk IKN jadi talenta-talenta unggul nanti ini untuk di IKN sebagaimana arahan bapak kemudian yang berikutnya adalah mengurangi sedepat mungkin rek jabatan yang akan berdampak transformasi digital jadi pemerintah kami Kemenpan LB telah memetakan mana jabatan-jabatan yang masih tumbuh atau positive growth mana jabatan yang sudah kita hitung zero growth ke depan dan mana jabatan-jabatan yang negative growth ada dua sektor posisi jabatan yang ke depan masih tumbuh atau positive growth yaitu tenaga pendidikan yang kedua adalah sektor kesihatan karena ini tidak bisa digantikan dengan teknologi di beberapa titik khususnya nakes yang melayani masyarakat di berbagai daerah di pelosok Indonesia tetapi ada tenaga yang ke depan itu zero growth yaitu tenaga teknis fungsional dan yang negative growth adalah tenaga teknis kelaksana karena ini akan sebagian diatasi dengan digitalisasi kami ingin sampaikan juga rekrutmen ini mempertimbangkan beberapa hal teman-teman sekalian satu dasar perhitungannya adalah data kebutuhan ASN guru di Pemda mengacu kepada data rekrutmenasi di JNGTK Kemen Dikur Ristek selaku instansi pembina JFG kemudian data kebutuhan ASN tenaga kesehatan mengacu pada data rekomendasi Dijen tenaga kesehatan Kemenkas selaku instansi pembina JF tenaga kesehatan kemudian yang ketiga adalah berasal dari tenaga non-ASN XTHK2 yang ini menjadi PR pemerintah untuk diselesaikan kemudian yang keempat adalah formasi kosong yang tidak berisi di tahun 2023 jadi kemarin ada formasi kosong lebih dari 100 ribu untuk formasi di 3T nah oleh karena itu maka pemerintah mulai tahun 2008 akan memberikan insentif khusus agar formasi ini terisi yang keenam perhitungan memproyeksikan untuk menutup kebutuhan hingga 3 kali batas usia pensiun atau BUP kami ingin kami ingin sampaikan teman-teman sekalian prediksi pensiun dalam 5 tahun ke depan 2023 sampai 2027 adalah sebesar 671.731 ASN dimana tahun 2023 saja yang pensiun sejumlah 177.767 dan di 2024 yang akan pensiun 167.979 nah kemudian saya ingin sampai yang pensiun sejak 2017 sampai 2024 adalah yang pensiun dari 2014 sampai 2023 sebesar 1.462.720 jadi yang pensiun sebelum dan prediksi 5 tahun yang akan datang kami ingin nanti ini kan baru formasi yang ditetapkan nanti akan kita hitung sesuai dengan kebutuhan kementerian lembaga yang akan pindah ke IKA apalagi nanti sistem pemerintah berbasis elektronik termasuk pengkonggal dari ASN ini sedang diselesaikan dalam bulan ini sehingga dengan demikian cara kerja ASN di depan akan lebih lincar lebih efektif dan pelayanan publiknya akan lebih mudah insentif khusus ini sedang dirumuskan di dalam PP yang dalam 3 bulan ini akan selesai salah satunya adalah kenaikan golongan atau pangkat lebih cepat dibanding mereka mengabdi di perkotaan kemudian yang ketiga adalah insentif berupa waktu untuk cuti dan seterusnya yang menjadi masalah sekarang ternyata bukan soal kurangnya ASN saja tapi program distribusi karena banyak sekali setelah pengumuman rekumen terjadi mereka ditempatkan di lokasi daerah tertentu tapi tidak lama kemudian mereka minta pindah ke Kota maka kalau kita lihat grafik dari penyebaran ASN lebih banyak menuntut di Kota selamat menikmati